Kabar Fuji tidak saling bertegur sapa dengan Tarik Halilintar dan Geni Farouk di pesta ulang tahun Asanti turut terdengar ke telinga psikolog, Lita Gading. Lewat akun TikTok pribadinya, Lita Gading memberikan pesan untuk Fuji agar tidak ambil pusing dengan kelakuan keluarga Gen Halilintar. Dear Fuji, Gak usah takut sama orang-orang seperti itu, jangan hiraukan apa yang dilakukan oleh dia, kata Lita Gading. Alih-alih sakit hati, lanjut Lita Gading, Fuji seharusnya bersyukur ditunjukkan sifat asli Tarik Halilintar dan keluarganya. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kamu melanjutkan hubungan kamu lebih jauh, ditunjukkan oleh Tuhan siapa dia sebenarnya, sambung Lita Gading. Pada penutupnya, Lita Gading meminta Fuji untuk bersikap tenang karena banyak lelaki yang lebih baik daripada Tarik Halilintar. Gak usah dipusingin, laki-laki banyak yang lebih dari dia. Kamu pasti bisa mendapat sesuatu dan kebahagiaan, pungkas Lita Gading. Cuplikan unggahan video pesan Lita Gading untuk Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 232 ribu jumlah tayangan. Fuji of Fuji, tulis akun TikTok Lita Gading 5. Dilansir pada Kamis, 16 November 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Padahal Fuji datangnya sama Oma, tapi kok bisa Tarik gak mau menyapa? Pasti Tarik lihat ada Oma Gala, tulis seorang netizen. Tapi saya salut sama Fuji dan mamanya mau datang. Padahal, udah tahu di sana bakal ada siapa kan? Gentle berarti, ujar netizen lain. Dengerin tuh Tarik, sambung netizen lain. Setidaknya Tarik menghargai orang tua dengan tegur lebih dulu, ucap netizen yang lainnya, selain itu. Alasan Fuji Utami putus dari Tarik Halilintar akhirnya terbongkar. Selama ini, alasan karir menjadi hal yang selalu diungkapkan Fuji Utami ketika ditanya ingin segera menikah dengan Tarik Halilintar atau tidak. Namun, belum lama ini, orang terdekat dari Fuji Utami membongkar alasan sesungguhnya dua mantan kekasih itu bisa putus. Dia adalah kakak dari Marisha Icah, Iren Barnawi. Hal itu diungkapkan Iren Barnawi dalam unggahan Instagram story-nya, lantaran sang adik terus diserang. Melansir Tribun Bogor, perseteruan ini berawal dari kekecewaan Marisha Icah atas ketidakhadiran Fuji dan Haji Faisal di ulang tahun putrinya. Alih-alih surut, permasalahan ini justru membuat polemik baru hingga merembet kepercintaan Fuji. Tanpa basa-basi, Iren menuding bahwa Fuji dan keluarganya merupakan keluarga yang gila harta. Iren menilai bahwa Ibunda Tarik Halilintar, Lenggogeni Faruk tak menyetujui hubungan keduanya karena tabiat buruk Fuji dan keluarnya. Pengakuan itu dikatakan Iren, dikutip dalam Instagram story-nya Irene Bermawi 89, Rabu, 15 November 2023. Bahkan, Iren juga menilai naluri ibu dari Tarik Halilintar memang tepat adanya. Tepat sekali mantanmu itu, naluri seorang ibu benar kalau anaknya lebih cocok sama alia dibanding sama keluarga anda yang gila-gila, tulis Iren. Mirisnya, Iren mengklaim bahwa keluarga Haji Faisal merupakan tipikal yang gila harta alias matre. Hingga selalu mengharapkan hadiah tanpa rasa malu. Maunya ngarep dikasih, gak malu? Imbuhnya. Tak mau pernyataan ini menjadi bumerang bagi sang adik, Iren pun tak lupa menuliskan catatan tambahan. Note, Icha gak ada suruh gue ya. Gue masih gak follow-followan sama Marisha. Tidak. Tidak.